selamat menikmati dan perlu juga melakukan perulangan bersarang seperti yang saya telah jelaskan pada minggu ke-9 yang lalu jadi seharusnya ini tidak terlalu sulit buat anda bagi anda yang masih belum terlalu paham mengenai perjalanan dan perulangan saya sarankan untuk melihat kembali materi konsep perkembangan if else terus tentang perulangan terutama for, while, and dwell ini berita saya ini tidak usah oke, secara sederhananya kita pada bagian materi ini adalah melakukan perulangan dengan di dalam kondisi badan perulangan tersebut kita melakukan kondisi misalkan disini anda diberi instruksi untuk membuat sebuah program yang menerima masukkan sebuah bilangan bunat integer ya untuk kemudian menentukan dan mencetak ilerah apakah bilangan tersebut termasuk kategori bilangan genap atau ganjil dan proses ini diulang terus menerus sehingga pengguna memberi masukkan bilangan minus 999 gitu ya program berhenti jika pengguna memasukkan bilangan minus 999 nah struktur pemprograman seperti apa yang harus kita gunakan apakah kita lakukan while, for, atau dwell gitu ya nah bagaimana bentuk programnya tersebut nah ini kasusnya seperti ini saya akan memberikan contoh langsung disini oke saya buat nah jangan lupa kita pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat method ya method main dan lakukan include dan using namespace gitu ya include iostream using namespace oke terus kita bikin method main kita berikan letter baik untuk kasus tadi kita sudah mengetahui problemnya ya bahwa saat n nya nanti tidak sama dengan minus 999 maksudnya ini kalau user nya mengetik minus 999 maka baru perulangan ini dihentikan gitu ya tapi saat dia tidak minus 999 maka dia akan menentukan angka tersebut apakah termasuk ganjil atau genap nah contohnya disini n persen 2 sama dengan 0 maksudnya itu adalah setiap bilangan yang dibagi 2 sisanya 0 contohnya 4 dibagi 2 ya 4 dibagi 2 itu kan misalkan 2 hasilnya kalau misalkan 3 dibagi 2 itu hasilnya 1 sisanya 1 kan nah berarti n persen 2 ini harus sisanya 0 sisa pembagiannya 0 kayak 4 bagi 2 8 bagi 2 10 bagi 2 itu sisanya kan k dia termasuk bilangan genap selain itu k dia termasuk bilangan ganjil gitu ya oke disini kita harus deklarasikan dulu variabelnya integer n dan karakter in serta karakter out nya gitu ya nah disini kita deklarasikan dulu integer n nah dimana integer n ini instruksinya kita masukkan dulu misalkan sebuah bilangan bulat ya dengan bulat atau integer ya oke kasih titik koma terus kita masukkan karakter in karakter ini itu akan kita inputkan nilai n ini oke nah kita lakukan perulangan while n ini artinya tidak sama dengan minus 999 artinya ketika user tidak mengetikkan minus 99 maka perulangan akan tersenyum kita kasih kondisi di dalam perulangan ini if n itu sisa baginya dari 2 itu sama dengan 0 maka kita tampilkan karakter out bahwa oke ini kita kasih enter dulu ya saya kasih enter dash n gil c karakter out itu adalah n karakter out lagi kita masuk kita masuk kita kasih sisi sini 2 2 masuk 9 9 oke kita kasih enter setelah itu enter out nah selain itu nah kalau selain itu kita gak perlu tetapkan kondisinya kecuali kalau if ya if kita tetapkan kondisinya buka kembali catatan tentang percabangan nah baru kita masukkan masuk bilangan kanjir oke sekarang kita coba kita save dulu namanya perubahan dan percabangan oke masukkan 9 bulan misalkan saya masukkan 2 oke ini kondisi terminasinya kita belum set ya oke kita coba pakai dual karena perulangannya tidak terbatas hasilnya kita coba pakai dual disini do do dan kurung masukkan sebuah bilangan bulat oke masukkan sebuah bilangan bulat integer share end lalu disini kasih while endnya tidak sama dengan 1999 oke ini berpendek oke ini juga share endnya kita taruh di luar di luar aja terus kita running oke oh ini titik koma oke masukkan sebuah bilangan bulat 2 misalkan 2 termasuk bilangan bulat masukkan sebuah bilangan bulat ini tidak ada spasi kita kasih spasi disini oke kita kasih spasi enternya kita tambah ya disini enternya kita tambah splash end itu gunanya buat enter 11 oke masukkan sebuah bilangan 2 2 2 termasuk bilangan bulat masukkan sebuah bilangan 3 3 termasuk bilangan ganjil 4 4 termasuk bilangan bulat kalau saya ketik minus 9 9 minus 9 minus 9 ganjil dan prosesnya dihentikan gitu ya oke gitu ya jadi kalau anda gunakan while itu perulangannya jadi tidak terbatas nanti kondisinya jadi terpenuhi terus kenapa karena dia tidak melakukan dia melakukan perulangan dulu baru nanti perulangan kondisinya dulu baru nanti eksekusinya di dalam badan while-nya itu sehingga perulangannya jadinya kasusnya seperti tadi tidak terbatas nah untuk kasus ini jika anda ingin menggunakan input secara berulang-ulang maka sebaiknya dengan kondisi tertentu ya maka sebaiknya anda melakukan ini dulu lakukan do dulu baru nanti kita kasih kondisi while di dalamnya setelah do tersebut gitu ya oke seperti itu jadi lakukan do dulu baru while karena kalau anda lakukan while dulu sebenarnya bisa juga sih cuman kondisinya jadi lebih rumit gitu ya tapi kalau misalkan anda lakukan while dulu itu perulangannya nanti jadi tidak terbatas seperti tadi oke oke untuk kasus ini misalkan buatlah sebuah program yang dapat melakukan pengecekan terhadap bilangan prima berarti kalau tadi bilangan genap sama pengajil untuk kasus ini adalah bilangan prima nah bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri jika n habis dibagi oleh suatu bilangan m yang bukan n maka n bukan bilangan prima inputnya bilangan integer atau sebuah bilangan bulat outputnya itu dicetak di layar kategori bilangannya itu prima atau bukan gitu ya nah kita gunakan algoritma disini untuk mengecek apakah bilangan n merupakan bilangan prima nah misalkan 1 tidak termasuk bilangan prima 2 dan 3 adalah bilangan prima nah untuk n lebih dari 3 dan dimulai dari i sama dengan 2 lakukan jika n habis dibagi i maka n bukan bilangan prima tambah nilai i menjadi i plus 1 ulangi langkahnya hingga sampai i sama dengan n jadi kasusnya disini n angkanya itu lebih dari 3 berarti 3 tidak masuk meskipun 3 itu adalah bilangan prima sebenarnya berarti 3 tidak masuk nah solusinya seperti ini oke nah untuk kasus ini kita kerjakan oke saya perbesar sebentar oke kita definisikan dulu variable n terus kita karakter out masukkan sebuah bilangan bulan seperti ini ini karakter in lebih dari oh sorry karakter innya kita masukkan nilai n ya kita definisikan integer i sama dengan 2 terus kita definisikan variable bulan bulan atau yang variable yang nilainya is prime is prime itu saya bahasa nilainya karena adalah prima gitu ya sama dengan true jadi kalau bolehan nilainya itu true atau false aja nah baru kita masukin kondisi while i nya kurang dari n dan adalah prima maka kita lakukan eksekusi dengan tambahan kondisi di dalamnya jika nilai n itu habis dibagi i nya sama dengan 0 nah ada kedua kondisi lagi dan kalau dan berarti kondisinya itu harus terpenuhi semua baru bisa itu di running nah dan n tidak sama dengan 2 dan n tidak sama dengan tidak sama dengan 3 tidak sama dengan 3 is prime ini adalah prima sama dengan false nah jadi kalau nilai n nya itu habis dibagi 2 nah dan n ya habis dibagi i i nya sama dengan 2 nah itu dan n nya itu tidak sama dengan 2 n nya itu juga tidak sama dengan 3 jadi dia bukan 2 dan bukan 3 karena dia kasusnya lebih dari 3 kan tadi nah berarti kalau seperti ini kasusnya dia bukan bilangan prima nah berarti adalah primanya ini itu nilainya adalah false nah berarti kasusnya setelah itu i nya kita tambah 1 setiap perulangan ini gitu ya setelah itu kita perlu set juga kondisi di luar perulangan tersebut is prime ya is prime ya salah disini adalah prima nah jika dia adalah prima maka karakter out nya saya masukkan disini saya kasih enter dulu bilangan yang dimasukkan adalah bilangan prima else karakter out bilangan yang dimasukkan bukan bilangan prima nah jadi kalau if adalah prime dimana adalah prime ini adalah nilainya itu boolean ya boolean itu nilainya ada 2 saja kalau gak true ya false gitu ya nah if ini kondisi di dalamnya ini bisa true atau false gitu sama seperti ini juga ini kondisi nya bisa true atau false nah jadi jika if adalah prima jika adalah primanya ini adalah nilainya true maka dieksekusi oke nah jika dia false maka dia masuk ke else gitu ya nah sekarang coba kita running oke oke oh ini ya dikasih titik koma masukkan sebuah bilangan bulat misalkan saya masukkan 2 ya oh jangan deh 7 gitu misalkan nah bilangan dimasukkan adalah bilangan prima gitu ya jadi biar ini lebih jelas saya kasih spasi disini oke nah sekarang coba kita masukkan 6 ya let 6 gitu misalkan nah bilangan dimasukkan bukan bilangan prima nah seperti itu ya untuk kasus bilangan prima ini nah sekarang nah dengan konsep yang kedua itu adalah perulangan bersarang nah perulangan bersarang itu adalah perulangan di dalam perulangan itu sendiri sama seperti konsep segitiga yang saya ajarkan pada minggu ke sembilan yang sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan buat segitiga gitu ya bahkan dengan perulangan bersarang kita bisa membuat macam-macam pola seperti kasusnya ini layang-layang gitu ya atau kasusnya seperti ini atau misalkan kasusnya juga seperti hati ini ya nambang hati ini gitu ya nah perulangan secara bersarang itu maksudnya perulangan di dalam perulangan nah misalkan saya contohkan disini nih misalkan saya contohkan ya kasusnya seperti ini misalkan ya kasusnya itu ya X gini kasusnya misalkan saya hapus ya saya masukkan for integer i sama dengan saya start dari 1 sampai i kurang sama dengan 5 terus i plus plus tambah 1 gitu ya setiap sekali perulangan nah saya masukkan lagi perulangan for dalam kurung integer j sama dengan 1 j kurang sama dengan 5 j plus plus gitu ya terus ya print di dalamnya itu adalah nilai character out nilai ini gitu misalkan nilai pangker seperti ini ya oke nah setiap sekali perulangan itu saya lakukan saya kasih spasi saya lakukan enter disini ya character out nah saya lakukan disini enter jadi sepiring n oke sekarang kita coba running oke kasusnya seperti ini ya sama juga dengan kasus minggu lalu itu kalau kita mau buat segitiga berarti kita tinggal tambahkan j sama dengan i disini nanti jadinya segitiga seperti ini ya segitiga seperti itu gitu ya nah sebenarnya dengan segala macam kreativitas anda anda bisa membentuk pola macam-macam gitu ya bisa seperti hati tadi bisa seperti layang-layang seperti tadi dan lain sebagainya gitu ya nah ini misalkan kasusnya seperti tadi nah bisa juga anda bikin seperti ini nih nah ini mungkin atau apa seperti ini nanti ya jadi dengan menggunakan perulangan yang di dalamnya ada perulangan atau perulangan yang di dalamnya ada if anda bisa membuat seperti ini gitu oke materi kita sampai disitu untuk ini dan ini saya akan jadikan penugasan saja silahkan anda kerjakan masing-masing di rumah dan kirimkan ke dosen masing-masing tugasnya ya oke materi ini cukup sampai disini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati